Selamat malam Bapak-Ibu, sahabat-sahabat KKID dan IDM dan semua yang selalu hadir dalam Renungan Jumat bersama dengan tema-tema yang berkaitan dengan kata-kata mutiara, Mada Teresa dari Kalkuta. Kita tahu dalam bulan Januari ini temanya cara dengan Ekaristi. The Ekarist involves satisfying the hunger of Christ dan Yesus mengatakan, come to me, he is hungry for souls. Ekaristi melibatkan kemuasan kelaparan Kristus akan jiwa-jiwa. Dan dalam kaitan dengan itu juga malam ini saya mengajak Bapak-Ibu untuk bersama-sama merenungkan daya ilahi dari adorasi Ekaristi, Sakamen Maha Kudus. Dalam konteks Sakamen Maha Kudus, kita tentu punya masing-masing devosi atas Sakamen Maha Kudus. satu hal yang ingin saya ajak untuk pada malam ini merenungkan yaitu bagaimana Ibu Teresa sendiri selalu membawa devosi itu secara khusus setiap hari setelah Ekaristi sebelum kembali ke karya. Dalam buku Iters, halaman 37 dengan judul Come and See ditulis di sana tentang panggilan Yesus. Datang dan lihatlah. Lalu, ini adalah berkaitan dengan pertanyaan Nathaniel. Guru-guru, dimanakah engkau tinggal? Johana 1, 38-39. Lalu mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal dan mereka tinggal pada hari itu bersama dia. Dan inilah yang selalu didengungkan oleh Ibu Teresa juga dalam Instruksi 1976 bahwa Yesus memilih Anda. Yesus memilih saya. Yesus memilih kita masing-masing. Dan Ibu Teresa mengatakan, jangan pernah lelah untuk mengulang kalimat itu. kita adalah dipilih untuk suatu tujuan, untuk suatu purpose, yaitu untuk memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Dan ini jelas sekali bahwa panggilan Come and See tidak lain adalah kita diundang oleh Yesus sendiri untuk memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. kita kerap merasa suatu kehilangan besar ketika kita kehilangan rasa freshness, merasa keintiman dengan Tuhan yang kita pernah alami di saat kita merasakan panggilannya. Karena kita jatuh ke dalam suatu hidup Kristiani yang simple. Ya sudah, yang penting saya orang Kristiani tidak percaya pada Yesus, itu semuanya. Padahal ada satu hal yang paling penting di sini. Undangan Yesus kepada semua yang dipanggil dan semua dipanggil adalah selalu datang dan melihat dan tinggal bersama Yesus. Kebanyakan kita mendengarkan dan tersentuh, tetapi kita tidak datang dan tidak melihat. Atau datang tapi tidak stay di sana. Dan inilah daya ilahi dari adorasi Ekaristi menurut himat saya yaitu kita datang dan melihat dan tinggal di sana. Dengan kita memuliakan Tuhan dalam adorasi Ekaristi, kita melayakan Ekaristi. Kita datang dan melihat bagaimana Yesus mengundang kita. Bagaimana rencana Allah lewat ibadah Sabda, lalu dalam kuncaknya ibadah Ekaristi, kita mengamini, Ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Masa Tuhan lagi yang perlu penting, bahwa kita stay di sana. Adorasi daya Sakram Yomah Kudus lewat Ekaristi mempunyai daya ilahi dalam arti apa? Kita selalu stay pada hatinya Yesus. Dan di sini Yesus menjawab kepada semua. Come and see. Tuhan membuka lebar-lebar pintunya untuk dikunjungi. Maka dalam doa adorasi, kita tahu Tuhan membuka pada jiwa-jiwa untuk datang. Come and see, come and share, come and live with me. Dan inilah yang selalu Yesus juga katakan kepada kita, come and see and what you were made for. Ketika kita datang dan melihat Yesus, kita tahu purpose kita sebagai manusia yang menciptakan. Dan kita menghidupi kehendaknya lewat kita datang pada Yesus. Maka di sini salah satu yang penting dalam hal datang pada Yesus adalah kita memutuskan untuk stay di sana. Yesus mengatakan come and see, kita pun juga datang dan melihat. Tapi satu hal lagi yang penting, stay di sana. Tinggal bersama Yesus. Dan itulah adorasi. kita tidak hanya datang pada Ekaristi karena kebutuhan, karena keinginan untuk mencari kekuatan batin, tapi kita pun perlu membagikan waktu kita untuk stay di sana. Karena satu hal yang penting dalam daya ilahi adorasi Ekaristi adalah kita dilatih untuk mendengarkan dan melepaskan banyak hal yang sebenarnya kita dapat lepaskan. Tetapi karena kita tidak pernah melepaskan, maka kita tidak pernah membiarkan diri kita diisi oleh sakamen bahagus. Dan inilah yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu. Come and see dan stay. Salah satu contohnya adalah saya ingin mempromosikan satu priyato kalau kustis, tidak kutis ya. Saya terkesan dengan priyato ini dan saya ingin mempelajari dan ingin mengajak juga Bapak Ibu untuk merenungkan makna dan dalamnya adorasi Sakim Karisti Sakamin Maha Kudus. Mari kita lihat dan kita saksikan bersama siapakah kalau kutis dan nanti kita lanjutkan lagi. selamat menikmati. 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 Dan kita doakan supaya dengan kerahiman ilahi mereka melihat Allah dan memutuskan, ya Tuhan, aku percaya dan kembali kepada Tuhan. Mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak sebisa mungkin kita secara pribadi pun juga punya devosi pada Ekaristi Maha Kudus dan adorasi. Kami di Wisma Sahabat Yesus di Depok. Sekarang setiap hari, setiap pagi Misa, setelah Misa kita mendoakan arah jiwa-jiwa dan kita mengadakan adorasi Ekaristi Maha Kudus. Dan saya menemukan dampaknya yang luar biasa, daya ilahi mencintai Ekaristi adalah kita semakin menemukan kekuatan Allah yang menyembuhkan. Kekuatan Allah lah yang menyembuhkan. Tidak ada manusia yang mampu mengusir setan. Tidak ada manusia yang mengklaim bahwa dirinya dapat menyembuhkan dari kuasa-kuasa jahat. Tidak. Hanya kuasa Tuhan. Salah satu hal yang manusia harus hati-hati adalah keinginan tahunya dia tentang kuasa jahat. Kita tidak perlu tahu, karena kuasa jahat sudah ada. Justru yang paling utama adalah bagaimana kita tetap datang pada Tuhan, stay bersama Tuhan, memuliakan Allah. Karena kuasa Allah itu tak terdandingkan. Kita tidak perlu lagi mencari kuasa lain, hanya Allah. Maka ketika kita khawatir, kita masih berpikir ada kuasa yang mengatasi diri kita, itulah kodaannya. Keinginan tahu akan kuasa-kuasa jahat membuat kita terjatuh dan Lucifer akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu kita. Dan inilah yang paling bahaya. Seolah-olah manusia merasa melakukan yang baik ya. Dapat mengusir setan, dapat mengusir ini. Tapi manusia lupa satu hal, bahwa yang paling utama adalah tetap percaya pada kuasa Tuhan, dan semua adalah kuasa Tuhan. Dan kita yang sudah dibaptis, dan kita yang percaya pada Tuhan, dianugerai kuasa itu, maka tidak ada lagi kuasa lain kecuali Allah. Maka kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan, kerahiman Tuhan, melepaskan semua dari belenggu dosa dan kuasa jahat, itulah doa kita. Kita percaya pada Tuhan, dan kita dikuatkan oleh iman kita untuk memohon rahmat kuasa Allah berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita. Biarlah Allah yang melengkapi, menyelesaikan, dan menuntaskan. Kita terlibat secara penuh dalam keterbatasan kita sebagai ciptaan, tetapi tetap pada akhirnya membiarkan Allah lah kepenuhannya. Bapak Ibu, Ibu Teresa, sungguh memberikan teladan itu. Dan teladan itu terjadi ketika kita bisa menemukan di dalam setiap kata-kata Ibu Teresa. Di mana ada doa, disitulah iman bertumbuh. Ketika iman bertumbuh, disitulah orang saling mencintai. Di mana ketika orang mencintai, disitulah orang melayani. Dan ketika orang terdolong untuk melayani, dia akan mengalami damai. Dan damai itu adalah Kristus. Mengalami Kristus tanpa doa menjadi mustahil. Mengalami Kristus tanpa upaya datang pada dirinya menjadi mustahil. Sebagai penutup, saya akan memasukkan video ini, lagu ini. Mari kita bersama-sama terus menemukan daya ilahi dari Allah dalam diri Kristus lewat adorasi Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton